hubungkan ke plusnya ya dan negatifnya di sebelah sini ya oke sudah menyala lampunya dan amperenya sudah terlihat ya amperenya di angka 0,58 ampere amperenya terbaca 0,3 dan bisa kita naikkan lagi Iya 20 volt jadi suaranya lumayan kencang jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya jadi kita bergabung kembali di channel ini ya jadi kita akan membuat power supply variable Oke di depan sudah ada charge atau charger ya atau adaptor untuk laptop jadi adaptor laptop ini bisa kita pakai sebagai power supply variable jadi jika teman-teman mempunyai adaptor laptop yang tidak terpakai bisa kita buat yaitu power supply dengan variable kita bisa setting di kebutuhan output voltase tersebut mulai dari 5 volt sampai 36 volt ya jadi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe atau dinyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video baru Oke jadi alat-alatnya yang kita pakai adaptor perbukas laptop laptop ya dia mempunyai output di spesifikasinya 20 volt jadi kita akan tambah alatnya yaitu step down ya back converter atau step down jadi ini mempunyai spesifikasinya 5 volt sampai 36 volt outputnya dan inputnya dari 5 volt sampai 40 volt nah jadi input yang kita pakai sekarang 20 volt karena charger bekas laptop ini 20 volt ya jadi step down ini dilengkapi ya dengan putaran untuk jasmen atau variable untuk menentukan berapa volt yang kita butuhkan jadi sudah saya kasih akrilik ya supaya lebih aman tidak ada hubungan konslet atau shot jadi di sebelah sini ada soket input dan output di sebelah kanannya dan memakai dia punya head sync dua buah dengan IC XL4016 jadinya ada IC yang sebelah kita dan yang sebelah kanan MBR Oke langsung kita pasang ya jadi untuk membuat power supply variable ini dan alat kedua kita memakai atau kita tambahkan volt ampere meter jadi voltase kita bisa lihat di display ini berapa volt kita akan menentukan kebutuhannya dan berapa ampere jadi untuk beban hasil dari output ini bisa terbaca kita bisa di display ini dan kita menggunakan baterai litiumnya 18650 untuk power daripada volt ampere meter ini jadi kabel yang kecil ya ada tiga merah kuning dan hitam jadi yang merah dan kita akan terbaca dan hitam kabel kecil ini sebagai power ya nanti seperti ini dan yang kuningnya plus untuk plus membaca output voltase yang hasil dari step-down ini dan kabel besar ada dua buah ya yaitu merah dan hitam ini untuk membaca ampere jadi dari minus output dari step-down kita masukkan ke kabel besar ini dan kabel outputnya akan terbaca ampere nya ya langsung lanjut kita pasang yaitu kita tambah jack ya jack untuk BC jadi untuk adaptor laptop ini ya jadi nanti kita pasang seperti ini oke langsung kita kita pasang di bagian input ya jadi kabel input ke adaptor bekas laptop sudah terpasang ya tinggal kita output kita hubungkan ke volt ampere meter ini jadi volt ampere meter ini kita akan hubungan ke output supaya bisa membaca display variable voltase kita outputnya yang kita inginkan berapa volt ya jadi kita pasang baterai power untuk volt ampere meter ini ya untuk kabel kecil negatif warna hitam kita folder ya jadi yang hitam kecil minus ke baterai oke sudah tersolder kita tutup isolasi lebih aman tidak ada hubungan shotnya dan plus ya plusnya kita hubungkan ke positif oke langsung kita tutup kembali dengan isolasi ya jadi display sudah terbaca ya dengan angka yang masih 0 0 0 semuanya voltase 0 dan ampere 0 oke sekarang kita sambungkan warna kuningnya kuningnya sebagai positif ke output step-down ya kita hubungkan output dari plus step-down ke kuning untuk untuk membaca voltase dari step-down oke dan kabel yang besar ya dari ampere meter kita hubungkan ke negatif ya kabel negatif sudah masuk ke voltmeter ya jadi kita tutup kembali supaya lebih aman jadi output sudah dapat ya dan sudah selesai merakitnya ya jadi output positif disini dan output negatif di kabel merah besar ampere oke oke sekarang kita akan testingnya dan kita akan letakkan di atas ini supaya mudah untuk melihatnya ya jadi outputnya kita pasang terminal supaya lebih aman untuk plus kita pasang dan untuk negatifnya yang dari volt ampere meter ya kita pasang sebagai output oke sudah terpasang dan kita beri kabel output dan kabel negatif sebagai output kita sambung ke terminal ya jadi sudah selesai ya nah jadi voltmeter kita akan letakkan di sini kita isolasi supaya lebih mudah dan tidak ada pergerakan ya jadi power supply variable sudah selesai ya jadi ampere sudah ada di atasnya dan step-downnya dibawah dan dibawahnya lagi adaptor atau charger bekas laptop nah jadi charger bekas laptop dia punya colokan di sini dan colokan di sini dan outputnya ada di sini plus minus ya oke jadi kita langsung tes untuk step-down ini yaitu power supply variable dengan memakai step-down oke langsung kita tes kita colokan ya nah dia punya adaptor bekas laptop ya ya kita colokan di atas sini oke dan sudah terbaca di angka di angka 5,9 volt jadi voltasenya ada di variabel sini ya kita bisa putar-putar dan bisa kita matikan ya Nah jadi kalau kita matikan keadaannya nol dan kita Nyalakan dia bisa mencapai naik nah misalnya 12 volt kita putar lagi 17 volt atau 18 volt dan kita mentok sampai 20 volt ya karena input dari adaptor ini 20 volt jadi maksimal 20 volt jadi kita bisa menggunakan power supply ini bisa kita hendaki misalnya kita pakai hanya untuk keperluan charge di 5 volt atau output 5 volt kita setel di 5 volt dan jika keperluan untuk 12 volt kita bisa setting di 12 volt jadi seperti ini oke kita akan tesnya untuk lampu jadi di lampu DC 12 volt ya berapa ampere dia bebannya yang terpakai jadi kita hubungkan ke plusnya ya dan negatifnya di sebelah sini ya oke sudah menyala lampunya dan ampere nya sudah terlihat ya ampere nya di angka 0,58 ampere ya jadi seperti ini dia punya power supply variable ya kalau kita lihat penampilannya seperti ini ya jadi kita naikkan lagi di 13 ampere nya menjadi naik juga 0,7 jadi kita tetap di 12 volt saja karena lampu ini 12 volt ya ya kita akan tes dengan dinamo jadi kita akan coba pakai dinamo untuk power supply variable ini ya kita coba dinamo untuk testing berapa ampere beban dinamo ini dan kita bisa adjustment atau variabelnya di 12 sampai ke 20 volt oke plusnya sudah kita hubungkan ya dan negatifnya kita hubungkan ya jadi seperti ini ya ampere nya terbaca 0,3 dan bisa kita naikkan lagi kita lihat di 20 volt jadi suaranya lumayan kencang dinamo ini kita turunkan ya jadi bisa untuk mengatur speed juga dengan keadaan voltase rendah ya jadi seperti ini nih dan kita kencangkan lagi ya jadi kencang sekali ya jadi sampai disini untuk cara membuat power supply variable atau adaptor variable yang kita bisa setting voltase outputnya dengan menggunakan bekas charger laptop atau adaptor laptop jadi kita bisa jadikan power supply variable semoga bermanfaat untuk teman-teman semua